Salah satu masalah bagi calon jamaah haji menunaikan ibadah haji adalah kondisi tidak nyaman saat buang air kecil, terlebih lagi bagi mereka yang sudah lanjut usia. Namun seorang pria di Surabaya berhasil berinovasi dan menemukan sebuah barang yang dapat membantu para jamaah untuk buang air kecil lebih praktis. Alat tersebut dinamakan kantong pipis. Seperti apa alat tersebut? Berikut liputannya. Berawal dari cerita seorang ibu yang mengeluhkan tentang buruknya kondisi tolet umum saat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi, Muhyiddin pun mendapat inspirasi. Ia menciptakan kantong bernama pipis. Kantong ini terbuat dari karet dan plastik serta berisi tepung. Namun bukan sebarang tepung, tepung ini hasil racikan Muhyiddin. Fungsinya mengubah urin menjadi gel. Selain itu, setelah 10 hari, gel-gel tersebut dengan sendirinya terurai menjadi air yang dapat berfungsi sebagai pupuk tanaman. Jadi kantong pipis ini kita buat dengan ada tepung di dalamnya yang akan merubah air urin menjadi gel. Problemnya orang kencing adalah baunya, bukan airnya. Jadi sampean kencing di bawah pohon, seminggu baunya tidak hilang, pesingnya. Kalau ini begitu selesai kencing, langsung hilang, langsung tawar, semua tidak ada bau. Selain kantong pipis, Muhyiddin juga menciptakan inovasi lain. Seperti tasbih untuk ibadah toaf dan sai, serta alat bantu buang air kecil untuk wanita dan lansia. Inovasi-inovasi Muhyiddin disambut antusias oleh jemaah haji. Buktinya, kantong pipis buatannya sudah terkirim hingga 150 ribu kantong hampir ke seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih akan bertambah karena pada hungsim haji ini, Muhyiddin akan mensuplai kantong pipis untuk jemaah haji seluruh Indonesia. Kahlil Gibran, Surabaya